Sebuah video pembakaran kantor perlindungan dan pelestarian alam PPA Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS, Lampung Barat, Senin 11 Maret 2024 viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram, selasa 12 Maret 2024 lalu memperlihatkan ratusan warga berkumpul di depan kantor TNBBS. Tak hanya membakar, warga juga terlihat merusak bangunan tersebut. Berdasarkan keterangan diunggahan, warga melakukan hal tersebut buntut adanya dua petani yang meninggal dunia usai diterkam harimau. Pembina Satgas Lembah Suoh dan BNS Lampung Barat, Sugel Hari Kinario, Adi mengatakan korban yang diterkam harimau itu sempat melakukan perlawanan. Korban yang diketahui bernama samanan ini pun mengalami luka robek. Di bagian kepala, sepanjang 30 cm diduga karena kuku harimau. Usai kejadian, korban langsung dilarikan ke puskes masa tempat agar mendapatkan penanganan medis. Meski begitu, serangan harimau ini sudah menewaskan dua warga Suoh dan BNS. Hal inilah yang membuat warga Suoh dan BNS geram dengan satwa tersebut. Dikatakan Sugeng, pembakaran itu terjadi saat Sugeng Hari berniat ingin menjenguk samanan. Salah perkhidmatan ini juga dan bagi-atukan, bagi-atukan tidak Charles Kekasar dapat menjengukkan sungai juga akan mati. Sebarangnya langsung dari��� selamat menikmati selamat menikmati